Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya Ina Herlina dari tingkat 4C Politehnik Pembangunan Pertanian Bogor pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum mata kuliah konservasi tanah dan air mengenai pengolahan tanah dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua baik untuk pemaparan hasil praktikum mata kuliah konservasi tanah dan air mengenai pengolahan tanah ini ada 4 pembahasan yang akan saya peparkan yang pertama pendahuluan kemudian alat, bahan, dan cara kerja, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan keempat dokumentasi kegiatan tujuan dari praktikum mata kuliah ini adalah untuk memahami dan memberikan penjelasan tentang gambaran pengolahan tanah secara konservasi, kemudian memahami gambaran perhitungan kebutuhan dan biaya tenaga kerja poin yang kedua adalah waktu dan tempat praktikum praktikum mata kuliah ini dilaksanakan pada minggu kedua bulan Januari dan berlokasi di lahan milik salah satu petani di Kecamatan Surian, Kabupaten Sumedang ada pun alat, bahan, dan cara kerja yang digunakan dalam praktikum ini untuk alat kita membutuhkan kuota kemudian alat tulis, kalkulator laptop, dan juga kamera hp ada pun untuk cara kerja dalam praktikum ini ada dua, yang pertama observasi di lapangan dan juga mengulas video yang bersumber dari video youtube baik, kita masuk ke pembahasan untuk topik pertama pengolahan tanah pengolahan tanah ini dilakukan di lahan sawah salah satu petani di Kecamatan Surian berdasarkan hasil observasi bentuk pengolahan tanah yang dilakukan terdiri dari dua yang pertama secara manual atau dengan tenaga manusia dan kedua dengan kombinasi yaitu manusia dan mesin traktor alasan mengapa memilih kedua metode ini hal ini berkaitan dengan ketersediaan modal yang dipunyai petani dan juga kondisi lahan di wilayah Kecamatan Surian kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode ini untuk manual sendiri lebih detail kemudian waktunya lama dan tenaga kerja yang dibutuhkan juga banyak dan untuk kombinasi dari manusia dan mesin traktor hasilnya lebih efektif hasil lebih maksimal tetapi ada kekurangan di biaya yang mahal untuk pengadaan dari traktor itu sendiri padahal biaya tahap pertama itu membutuhkan dua tenaga kerja dengan enam HKP sehingga diperoleh total 720 ribu kemudian biaya tahap kedua dua tenaga kerja tiga hari kerja pria dengan total 360 ribu yang ketiga kebutuhan konsumsi 18 hari kerja pria dikali 15 ribu total 270 ribu sehingga total kebutuhan untuk biaya dan tenaga kerja pengolahan tanah secara manual ini sejumlah 1.350.000 selanjutnya untuk pengolahan tanah secara kombinasi untuk lahan yang sama dengan yang tadi tetapi pada pengolahan tanah kombinasi ini ada ketentuan sewa jasa traktor yaitu 300 ribu dimana sudah satu paket antara tenaga kerja dan juga traktornya untuk kebutuhan di tahap pertama ini membutuhkan satu tenaga kerja dengan dua hari kerja pria total 300 ribu kemudian tahap kedua tiga tenaga kerja tiga HKP total 540 ribu dan ketiga kebutuhan konsumsi 10 hari kerja pria dikali 15 ribu sama dengan 150 ribu sehingga total kebutuhan untuk pengolahan tanah dengan kombinasi ini sejumlah 990 ribu rupiah jadi tabel perbandingan ini dapat menjadi pilihan bagi petani bagaimana harus memilih metode pengolahan tanah yang tepat apakah menggunakan tenaga manusia mesin atau misalkan tenaga hewan atau bahkan kombinasi sehingga dapat lebih menekan biaya yang dikeluarkan dan pengolahan tanah ini bisa lebih cepat dilaksanakan dan efektif masuk ke pembahasan kedua yaitu mengenai ulasan video yang bersumber dari youtube ada tiga video yang akan saya review yang pertama untuk pertanian dengan konservasi yang ada di lombok yang kedua cara mengolah lahan gambut dan yang terakhir adalah budidaya padi organik sistem SRI di Bali ada pun ulasan pertama untuk pertanian dengan konservasi di video ini lokasi konservasi dilakukan di desa Sekaroh kecamatan Jerowaru Lombok Timur Nusa Tenggara Barat dengan latar belakang pelaksanaan mengapa dilakukannya konservasi adalah karena adanya keterbatasan pertumbuhan tanaman jagung yang petani budidayakan di sana sehingga dari sana muncullah gagasan adanya konservasi di lahan jagung tersebut dimana bentuk pelaksanaan dari konservasi ini adalah bagaimana menjaga kelembaban tanah kemudian pengurangan intensitas pembakaran hutan kemudian penerapan prinsip dasar konservasi dan juga penanaman sistem tumpang sari kemudian keuntungan yang dapat diperoleh petani setelah melakukan konservasi ini adalah adanya peningkatan hasil panen jagung yang petani dapatkan kemudian pengurangan penggunaan urea hasil panen beragam karena menerapkan sistem tumpang sari dan adanya kesejahteraan petani yang meningkat dari sebelumnya selanjutnya untuk video yang kedua yaitu cara mengolah lahan gambut dimana dalam video ini narasumber yaitu bapak priono yang mengelola lahan gambut dengan tipe ombrogen ada pun latar belakang bagaimana dia melaksanakan pengolahan lahan gambut ini dia ingin membuktikan stigma lahan gambut yang susah dikelola itu karena sering kebakaran dan sebagainya itu tidak benar menurut beliau bahwa lahan gambut itu berpotensi jika dikelola dengan baik dengan begitu akhirnya beliau mengelola lahan gambut dengan melaksanakan pembuatan kundukan kemudian pemberian PSP pebukan dan jet organik dan juga pemberian kapur keuntungan yang dapat diperoleh dengan pengelolaan lahan gambut yang benar ini lahan gambut akan termanfaatkan kemudian adanya pengurangan genangan air dan peningkatan pendapatan petani ini yang paling penting dalam pengelolaan pertanian untuk selanjutnya video terakhir yaitu budidaya padi organik metode SRV yang dilaksanakan di Bali apa yang melatar belakangi pelaksanaan budidaya padi organik ini pertama adalah melihat kebutuhan beras yang terus meningkat yang diakibatkan pertumbuhan penduduk yang meningkat pula karena dengan pertumbuhan yang terus meningkat dari segi penduduk akan menambah pula kebutuhan akan pangan salah satunya itu beras untuk itu budidaya padi organik dengan metode SRV ini diharapkan menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat sejalan dengan laju pertumbuhan bentuk pelaksanaan dalam budidaya padi organik ini adalah penerapan budidaya padi organik dimana penggunaan benih merupakan benih organik atau benih yang dibudidayakan secara organik dan juga penggunaan pesticida organik keuntungan yang diperoleh dari budidaya padi organik ini akan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi kemudian membudidayakan tanaman secara alami akan membantu peningkatan siklus ekologi atau siklus ekosistem kemudian ada pengurangan cemaran peningkatan kesuburan tanah dan paling penting adalah bagaimana budidaya padi organik ini dapat menambah kesejahteraan petani berikut saya lampirkan dokumentasi bagaimana hasil observasi di lapangan berupa pengelolaan lahan di sawah dengan metode manual dan juga pengelolaan lahan untuk wilayah yang berlereng sekian yang dapat saya sampaikan mohon maaf bila ada kesalahan mudah-mudahan apa yang saya paparkan dapat bermanfaat untuk kita semua amin terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati